Oke kali ini saya akan beritahukan bagaimana cara mengetahui kopling motor king tidak fungsi. Ini motornya motor king ya. Masih cilun benar. Kalau kita lihat motor ini tahunnya tahun 2004. Baik, seperti yang saya lakukan ini, ini tidak fungsi ya. Tidak fungsi ya. Berarti kita harus mengetahui apa sih sebetulnya penyebabnya. Motor king ini koplingnya tidak fungsi. Sehingga kata konsumennya kalau seandainya masuk gigi langsung lompat mati. Oke baik, untuk pertama kali kita langsung masuk ke bagian bawah ya. Ke bagian bawah, bagian sebelah magnet ini. Kita harus buka operan giginya ya. Operan gigi dan sekalian bugnya ya. Jadi oke kita langsung saja. Pertama-tama kita buka operan giginya ya. Ya setelah dibuka bautnya, kita buka ininya ya. Sklip, ada tahanan sklip di imporan gigi itu. Dan kita buka. Baik, untuk mempermudah langkah kita mengetahuinya, langkah bagusnya kita membuka baut tiga ini ya. Ada baut tiga ini. yang tutupan di setelan koplingnya ya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui apakah baut setelan kopling ini berfungsi apa tidak. Ini bagian bawah ini. Kalau seandainya kita puter ke dalam, dia langsung fungsi. Berarti masalahnya cuma di sini. Oke ya. Kita lihat ya. Oke, jadi setelah saya setel, dan kemudian rupanya dia langsung bagus, dan kita melihat di bagian tangkai kopling atas, rupanya dia berfungsi. Berarti posisi untuk kita memperbaiki yang namanya kopling yang tadinya ngelos, itu sudah teratasi dengan baik. Selanjutnya, apakah memang benar-benar kopling ini berfungsi apa tidak? Kita kembali memasukkan yang namanya operan giginya. Kemudian gigi, operan gigi ini kita tekan ke atas supaya bisa masuk giginya. Oke? Nah, jadikan kalau seperti ini tidak perlu berfungsi. Jadi kita lihat bagian kopling. Kita tekan koplingnya, kopling atas, dan kemudian ban belakang ini kita putar. Iya. Jadi ini berarti sudah berfungsi. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.